Badan Urusan Rumah Tangga atau BURT DPR RI meninjau Rumah Sakit Siloa Makassar untuk memastikan pelayanan tetap berkualitas bagi anggota DPR RI dan masyarakat. Saat kunjungan kerja BURT DPR RI ke Sulawesi Selatan baru-baru ini, Wakil Ketua BURT DPR RI Novita Wijayanti mengatakan, sebagai salah satu rumah sakit terbaik di Indonesia, Siloam diakini dapat menjaga kualitas layanan kesehatan dengan kelengkapan fasilitas layanan hingga personil dokter yang memadai. Bagaimana rumah sakit Siloam pas ke COVID-2 tahun ini? Kita yakin sih Siloam adalah salah satu rumah sakit terbaik yang ada di Indonesia dan alat-alatnya juga lengkap, dokternya lengkap, dan bahkan memiliki pesawat pribadi apabila memang diperlukan kepada pasien-pasien yang memiliki kebutuhan yang sangat parah. Dalam kesempatan yang sama, anggota BURT DPR RI, Cian Suilan mengatakan, Rumah Sakit Siloam Makassar sebagai pihak yang menjalin kerjasama dengan DPR RI diminta memiliki database anggota DPR sehingga pelayanan kesehatan dapat berjalan dengan baik tanpa hambatan. BURT kan mengurus semua anggota Dewan yang berjumlah 500 sekian. Kita perlu tentunya rumah sakit-rumah sakit di sini, salah satunya Siloam, harus mempunyai database untuk semua anggota, anggota Dewan dan keluarga. Dan alhamdulillah rumah sakitnya bagus, servisnya bagus, dan peralatannya bagus juga. Dari Sulawesi Selatan, Panji Prabowo, TVR Parlemen melaporkan.